selamat menikmati bagaimana kita memaknai kemartiran di zaman sekarang saya mempersilahkan kepada Romo Nurwidi Pranoto untuk mengajak kita semua memaknai kembali apa sih sebenarnya bagaimana memaknai kemartiran pada zaman sekarang dan semoga hal ini bisa di share oleh Bruder maaf tadi belum menyapa Bruder sama tidak bertemu Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian sehingga ini bisa di share kepada saudara-saudari di lingkungan di orang-orang terdekat monggo Romo terima kasih Mbak Emma Ibu Bapak, Suster Bruder, Frater dan Romo selamat malam berkah dalam saya tidak tahu mengapa Romo Gun itu meminta saya untuk berbagi belajar mengenai Romo Sanjoyo ini apakah karena mungkin saya pernah dimuseumkan tahun 2010 sampai 2014 saya dimuseumkan di museum misi itu kemudian mulai Oktober 2014 saya dipindah tugaskan di Jakarta sampai saat ini seperti tadi pada awal disebut tugas di Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia atau kalau Ibu Bapak, para Suster Frater, Bruder pernah mendengarnya dengan singkatan KKI atau Sekami itu wilayah-wilayah atau ladang-ladang kerja saya itu KKI bukan Konsul Kedokteran Indonesia bukan tapi Karya Kepausan Indonesia dan sekaligus ditugaskan menjadi sekretaris dari Komisi Karya Misioner KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia sejak tahun 2014 itu nah saya Ngang Sukawru di sini belajar rohani belajar doa di tempat ini tahun 1994 sampai 1995 waktu itu belum ada tradisi untuk Napak Tilas kemudian untuk apa tadi yang seperti Frater-frater yang sekarang itu paling-paling hanya pergi ke makam makam romo-romo Projo Koskopanagung Semarang nah karena romo-sanjoyo itu adalah romo-projo maka termasuk kami diajak mengunjungi waktu itu bersama romo-rektor almarhum Monsinyur Bujo Sumarto tema tema yang ditawarkan kepada saya untuk kita bahas bersama yaitu kemartiran romo-sanjoyo dan zaman sekarang saya akan berpijak dari pertanyaan-pertanyaan atau kisi-kisi yang disampaikan oleh romo-rektor romo-gunawan kepada saya ini sebagai titik bijak kita berbagi atau berbicara bersama yang pertama adalah ini apa makna martir dalam gereja katolik dan bagaimana sejarah kemartiran dalam gereja katolik saya percaya saya yakin bahwa anda semua sudah tahu apa itu arti martir nah secara gampang itu bisa dilihat atau dibaca dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disana dikatakan atau didefinisikan mengenai martir martir itu adalah orang yang rela menderita atau mati jadi martir itu orang yang rela menderita syukur mati syukur mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan itu apakah teroris teroris itu bisa disebut martir karena dia juga seperti itu kayaknya rela menderita dan mati daripada menyerah karena mempertahankan agama itu menjadi persoalan lain karena di KBBI hanya disebut itu rela menderita mati mempertahankan agama dan kepercayaan dua martir adalah orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama jadi itu tadi kembali apakah teroris teroris itu sebetulnya lalu bisa disebut martir atau kalau dibalik martir-martir kita itu sebetulnya juga teroris teroris bisa jadi seperti itu kalau memakai rumusan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini KBBI tapi oke itu kan KBBI kalau dari asal katanya kata martir itu berasal dari bahasa Yunani itu martus yang berarti saksi jadi martir ini sudah diserap di dalam kekristenan sudah diserap di dalam kasana gerejawi dari bahasa Yunani itu yang saksi jadi martir itu adalah seorang yang bersaksi tentang iman kepada Kristus nah ini penting kata Kristus ini menjadi amat sangat penting utama melalui kematiannya jadi tidak hanya menderita tetapi sampai mati kematiannya itu jadi titik apa namanya kemartiran ada ada dua hal disitu yang utama karena Kristus dan mati karena nanti di dalam proses menjadi orang kudus akan kita lihat ada dua macam yang namanya martir dan pengaku iman nah disini martir dalam gereja katolik diberikan contohnya seperti Stefanus yang dikisahkan atau diceritakan di dalam kisah para rasul kita semua tahu kisahnya Stefanus itu dia yang memang disiksa dibantai dirajam sampai dia tetap setia tetap bertahan sampai mati bahkan mendoakan orang-orang yang merajamnya dia membela imannya akan Kristus dia membela Kristus itu kemudian para saksi yang mati untuk Yesus juga dipuji di dalam kitab wahyu itu wahyu bab 17 ayat 6 nah sejak akhir abad kedua para martir diperingati pada hari kematian mereka gereja perdana gereja-gereja awal itu memandang para martir ini apa ya pahlawan-pahlawan yang heroik maka mereka menyambutnya itu dengan penuh sukacita mereka meninggal tidak disambut dengan kesedihan dengan keharuan dengan haru biru enggak tetapi menyambutnya dengan penuh sukacita karena apa karena mereka mati karena Kristus itu dan ini menjadi semangat menjadi bahan bakar bagi gereja perdana bagi jemaat awal maka mereka berjuga oleh karena itulah kemudian mereka memperingatinya lebih pada saat hari kematiannya dibandingkan kelahirannya di dunia itu kalau sejarahnya secara ringkas bisa disebut itu jadi pada awal-awal abad gereja atau pada abad-abad awal di dalam gereja jemaat-jemaat perdana itu memang orang-orang kudus orang-orang suci lebih banyak dari kelompok-kelompok yang mempertahankan atau membela iman kekristenan atau iman pada Kristus itu karena pada jaman-jaman itu memang pada jaman-jaman penyiksaan bagaimana kekristenan itu baru mau tumbuh dan mau berkembang sehingga masih banyak tentangan sana-sini baru abad keempat kekristenan itu menjadi agama negara nah disitulah baru gereja itu mengalami katakanlah masa lebih nyaman ya penyiksaan-penyiksaan itu lebih berkurang meskipun masih ada di sana-sini gitu kan tetapi apa sudah lebih maafan lah karena sudah sebagai agama negara agama kekaisaran ini nah pada abad abad pertama orang-orang kudus ini dikukuhkan atau di apa ya namanya ya dipuja di dalam tanda petik diresmikan itu oleh jemaat jemaat komunitas-komunitas itu saja seperti yang terjadi pada Romo Sanjoyo ini kira-kira seperti itu jadi belum ada intervensi dari Roma Roma aja belum masih menjadi apa ya istilahnya kerajaan yang menentang Kristus maka belum ada intervensi dari oskop pun belum jadi masih dari komunitas-komunitas lokal itu kalau ada yang jemaat yang atau tokoh yang kemudian meninggal dan itu membela Kristus lalu komunitas lokal itu yang kemudian memuja-muja kemudian apa meneladaninya kemudian bersandar dalam tanda petik kepadanya itu dan mengukuhkannya mengokohkannya dengan gelar orang suci ini di pada abad-abad pertama masih seperti itu nah lama-kelamaan ini menjadi simpang syur dan begitu mudah orang seperti itu untuk menghindari penyalahgunaan gelar maka pada abad-abad berikutnya lebih-lebih pada abad ke-10 itu mulai apa yang dulu berkembang di kalangan komunitas awal itu kemudian ditarik atau diambil oleh uskup setempat ya jadi tidak bisa sembarangan orang mengangkat seseorang menjadi martir atau sebagai orang kudus atau sebagai santo-santa eh jangan-jangan bisa dari uskup dulu jadi kalau tadi dikatakan ada lingkungan Rikardus lingkungan Sanjoyo lingkungan Romo Sanjoyo atau apa gitu dulunya masih bisa seperti itu dulunya pada jemaat awal tetapi pada abad pada mulai abad 10 lalu tidak harus uskup maka harus kalau ambil kontek zaman sekarang eh kamu gak bisa lingkungan ini lalu mengangkat Romo Sanjoyo jadi ini harus uskup Agung Semarang itu yang nanti mengintervensi gitu lama-lama itu dikatakan kemudian tahun 1234 atau abad ke-13 intervensi itu atau otoritas pemberian gelar orang suci itu tidak lagi kepada uskup setempat tetapi lebih tinggi lagi yaitu apa atau siapa dilakukan oleh otoritas kepausan Roma itu sejak paus Gregorius ke-9 ya sejak paus Gregorius ke-9 otoritas penganugerahan atau pemberian pengukuan seseorang menjadi orang suci itu adalah hak prerogatif atau hak eksklusif Roma dalam hal ini adalah paus nah sejak itu kemudian Roma atau Fatikan itulah yang mem punya otoritas nah pada abad ke-16 1588 ini pengukuhannya lebih kuat lagi gitu pada paus Pius Siktus ke-5 beliau mengeluarkan konstitusi yang namanya immense eterne day gitu nah disitu dibentuk satu kongregasi yang ngurusi soal penganugerahan orang-orang tertentu tokoh-tokoh tertentu untuk menjadi orang suci ditangani oleh kongregasi ritus kongregasi inilah yang membantu paus yang melakukan penyelidikan-penyelidikan penelitian-penelitian pemeriksaan-pemeriksaan terhadap tokoh yang dicalonkan itu kemudian diajukan ke paus paus menyetujuinya nah ini sejak abad ke-16 itu berlangsung terus sampai abad ke-20 di awal abad 20 tahun 1913 ini disempurnakan lagi oleh paus Pius ke-10 yang membentuk satu departemen di dalam kongregasi yang sama kongregasi ritus yaitu departemen yang namanya departemen kanonisasi tetap berada di dalam kongregasi ritus ini nah ini berlangsung kemudian terus sampai tahun 1969 oleh paus paulus ke-6 ini disempurnakan lagi departemen kanonisasi ini kemudian di levelnya semakin apa ya katakanlah semakin tinggi gitu menjadi kongregasi penggelaran orang kudus dan itu dibaharui pada tahun 1983 oleh paus johannes paulus ke-2 dalam dokumen divinus perfeksionis magister nah ini sampai sekarang kemudian orang-orang yang dicalonkan atau mau dimohonkan gelar orang kudus orang suci itu harus melalui kongregasi penggelaran orang kudus inilah yang akan mengintervensi atau melakukan penyelidikan secara amat sangat cermat terkait dengan seseorang yang dimohonkan atau dicalonkan menjadi orang kudus nah ini kurang lebih secara ringkas seperti itu sejarahnya nah sekarang masuk bagian yang kedua bagaimana prosesnya gitu ya bagaimana proses pengangkatan seseorang menjadi orang kudus orang kudus bukan orang demak tapi jadi santo atau santa gitu ya ini di dalam gereja katolik gitu dikenal ada di gereja katolik itu gelar-gelar santo-santa ini dan ternyata itu tidak bisa seseorang itu ujuk-ujuk atau langsung jadi santo atau santa bisa dengan adanya kongregasi penggelaran orang kudus ini seseorang harus mengikuti tahap-tahap gitu tahap-tahap tahap yang paling utama apa yaitu harus mati dulu kalau mau menjadi santo gak mau mati ya gak bisa gitu kan maka kalau jenengan mau jadi santo sembahyang baik minta mati gitu jadi harus mati gitu ya nah mati saja belum cukup harus masih ditunggu lima tahun sekurang-kurangnya dari kematian dulu-dulunya itu bahkan lima puluh tahun tetapi kemudian paus johannus paulus kedua ini di peringan jadi lima tahun untuk apa kok lima tahun itu untuk mengambil jarak jarak emosi dari si apa ini si calon ini gitu kan sudah apa ya lebih kalau tempat kita ya sehingga ikatan-ikatan emosional ikatan-ikatan apa ya yang sangat dipengaruhi oleh rasa-perasaan itu sudah sudah lepas gitu sehingga pengajuannya itu sungguh-sungguh murni tulus tidak karena rasa-perasaan tertentu gitu ini tahap yang awal sesudah kematian itu yang kemudian pada tahap ini itu disebut di sana mungkin tidak kelihatan dari belakang gitu ya saya saja gak bisa lihat itu hanya hafalan itu kan ini hamba Allah ini tahap pertama itu tahap hamba Allah jadi tidak langsung santo tetapi hamba Allah setelah nanti hamba Allah itu venerabilis setelah venerabilis itu lalu baru biato-biata setelah biato-biata baru tertinggi santo-santa nah ini hamba Allah ini hamba Allah nah pada tahap ini jadi sesudah lima tahun kematian minimal itu lalu harus ada semacam apa ya katakanlah pemohon ada sekelompok umat beriman entah siapapun bisa pribadi bisa sekelompok orang atau bisa keuskupan atau bisa ordo kongregasi bisa tarekat atau siapapun yang mengajukan kepada siapa kepada Bapak Uskup Bapak Uskup saya memohon supaya orang yang bernama ini diajukan atau dimohonkan gelar atau dimohonkan proses kanonisasi lalu kan Bapak Uskup akan bertanya kenapa kok ini harus diajukan karena ini jadi misalnya ini sister OSF atau sister AK gitu ada salah satu anggotanya yang sudah meninggal lebih dari lima tahun lalu dirasa oleh kongregasi atau tarekat anggota yang sudah meninggal lebih dari lima tahun ini hidupnya sungguh suci dan sangat menginspirasi dan macam-macam nah lalu kongregasi tarekat itu matur Bapak Uskup gitu Bapak Uskup mohon anggota kami ini diproses untuk diajukan gitu atau buder-buder CSA anggotanya atau buder FVC atau ini Romo Sanjoyo misalnya nanti kita lihat prosesnya nah lalu diajukan nah setelah diajukan kemudian Bapak Uskup akan menunjuk seseorang untuk memulai proses pemeriksaan atau penyelidikan terkait dengan orang ini yang dicalonkan ini yang dimohonkan ini yang ditunjuk Bapak Uskup itu disebut istilah teknisnya itu postulator nah postulator ini yang akan mengumpulkan golek sisik melek mengenai calon ini sejarahnya bagaimana biografinya seperti apa catatan-catatan harianya seperti apa kemudian kotbah-kotbahnya seperti apa tulisan-tulisan yang lain seperti apa yang diajarkan seperti apa apakah kotbah-kotbahnya apakah ajaran-ajarannya apakah perilakunya bertentangan dengan ajaran gereja katolik atau tidak kalau bertentangan eh pasti sudah tidak lolos untuk yang pertama tapi kalau itu sesuai sesuai tidak hanya itu tetapi juga tanya siapa saja yang tahu mengenai calon ini sedetail mungkin selengkap mungkin cari semua data-data saksi-saksi itu tanya semua itu kan ini nah dalam tahap ini itu tahap pertama ini ada dua langkah atau dua tahap tahap pertama adalah tahap keuskupan tahap kedua adalah tahap apostolik tahap keuskupan itu yang tadi saya sebutkan postulator itu mengumpulkan segala sesuatu keterangan terkait dengan si calon setelah tahap keuskupan dirasa cukup kemudian postulator ini melaporkan keuskup kemudian uskup ke Roma nah dari Roma kemudian dari kongregasi penggelaran orang kudus itu baru menunjuk seseorang atau satu tim yang disebut istilah teknisnya itu relator yang akan menguji meneliti lagi apa yang sudah dikumpulkan oleh postulator atau oleh keuskupan yang mengajukan itu ini kalau ini awal sudah baik lengkap nah kemudian Fatikan memandang cukup Fatikan atau Roma akan memberikan deklarasi ini hamba Allah gelar pertama hamba Allah dan secara resmi apostolik dimulai proses kanonisasi itu ya nah proses kearah jenjang kanonisasi secara resmi dibuka pada tahap ini tidak boleh sebetulnya ada hal-hal terkait dengan pemujaan terkait dengan yang bersangkutan menghindari apa menghindari nyembah beraholo maka dihindari itu tapi doa boleh tetapi tidak boleh secara publik artinya masuk kalender liturgi atau apa tapi bahwa ada jiarah ada doa sendiri sebagai devusi silahkan tetapi tidak secara kemudian publik ini berlangsung terus sampai kemudian penyelidikan dilanjutkan penyelidikan lebih mendalam terhadap calon dan kalau nanti ditemukan dalam diri si calon yang diajukan ini suatu kebajikan yang unggul tidak hanya unggul tetapi sangat unggul melebih rata-rata atau istilah teknisnya itu kebajikan heroik maka dia akan disebut venerabilis itu tetapi itu yang mengeluarkan juga Roma ya paus melalui kongregasi penggelaran para kudus itu ya kan nah calon yang terbukti memiliki kebajikan heroik ini didasarkan pada nilai-nilai apa nilai iman harapan kasih diteliti sungguh ini tiga nilai injili ini imannya bagaimana harapannya gimana gitu kan cinta kasihnya bagaimana ada cacatnya atau tidak dengan ketiga ini gitu kan tidak cukup tidak cukup tiga tetapi masih ada nilai-nilai keutamaan yang lain yaitu nilai-nilai keutamaan kehati-hatian keadilan ketabahan dan kesederhanaan ini nah dan apakah orang lain atau sekelompok orang beriman itu sudah menjadikannya sebagai teladan hidup kristiani atau belum kalau ini menjadi teladan hidup kemudian kongregasi penggelaran para kudus itu relator itu yang kemudian menunjuk postulator resmi dari Roma itu nanti menemukan kebajikan heroik itu lalu Roma akan mengeluarkan dekret yang mengesahkan bahwa calon ini mendapat gelar venerabilis artinya apa yang pantas dihormati atau venerabilis itu artinya yang mulia nah disitulah disebut si calon ini sebagai yang mulia gelarnya meningkat dari hamba Allah atau pelayan Allah menjadi yang mulia venerabilis gitu meskipun dibanyak koran-koran itu ngonsumbangan kan ada itu ya hamba Allah 100 ribu hamba Allah 1 juta tapi itu tidak termasuk hamba Allah ini kan banyak itu NN Seketewu hamba Allah Pirangatu Sewu tidak termasuk ini nih ya kan nah pada tahap ini dengan gelar venerabilis itu juga belum boleh menggunakan apa namanya ya pengkultusan juga belum bisa gereja katolik belum mengizinkan proses tetap dilanjutkan kalau sudah bergelar ini secara resmi kemudian proses lanjut ke jenjang yang namanya proses beatifikasi gitu proses beatifikasi yaitu proses seseorang menjadi beato atau beata beato untuk laki-laki beata untuk perempuan gitu beato beata artinya yang berbahagia atau yang terberkati jadi menurut tradisi iman katolik tradisi iman gereja katolik orang yang mendapat gelar beato beata dialah yang secara resmi publik diakui dia sudah berbahagia di surga dia sudah menjadi orang yang sungguh terberkati gitu ya maka disana gelar yang terberkati ini menunjukkan bahwa si calon ini layak dipercaya layak terpercaya karena apa karena telah bersama Tuhan dan penuh berada di surga ini maka sudah layak pada tahap ini gereja sudah memberikan hari raya terbatas dalam tanda petik itu gereja memberikan hari raya terbatas terbatas pada apa terbatas pada keuskupan dimana si calon ini dulu hidup atau di komunitas yang terkait dengan si calon ini entah itu kongregasi ordo tarikatnya atau wilayah dimana dia dulu hidup gitu ya ini jadi misalnya nih Romo Sanjoyo itu menjadi Beato nah lalu gereja akan memberikan satu hari raya untuk Romo Sanjoyo misalnya itu tanggal 20 Desember kan kematiannya nah tanggal 20 Desember dinyatakan oleh gereja sebagai hari peringatan Romo Sanjoyo tetapi belum belum secara universal masih dalam lingkup keuskupan agung Semarang atau Muntilan ini belum sampai KAJ keuskupan agung Jakarta belum Purwokerto apalagi sampai luar Indonesia belum masih dalam lingkup lokal gitu nah kalau tarekat itu ya misalnya suster AK atau bruder CSA atau suster OSF ya baru bisa diperingati bisa dirayakan dengan doa dengan misal di tarekatnya saja di AK saja atau di OSF saja atau di CSA saja atau di FIC saja seperti itu ini ya jadi sudah diberi hari raya tetapi hari raya terbatas nah pada tahap Beato-Beata ini itu ada dua kategori ibu bapak suster buder frater dan romo dua kategori itu apa yaitu kategori martir dan non martir untuk yang non martir itu dibutuhkan satu mukjizat untuk mendapatkan gelar Beato atau Beata untuk yang non martir atau disebut sebagai pengaku iman gitu jadi jadi dibutuhkan intervensi langsung dari Tuhan ini bukti intervensi dari Tuhan itu apa yaitu mukjizat gitu maka untuk yang bukan martir dibutuhkan satu mukjizat tetapi untuk martir tidak dibutuhkan mukjizat untuk martir dibutuhkan deklarasi dari paus bahwa pernyataan bahwa si calon ini adalah martir gitu jadi untuk biato biata itu ada perbedaan itu martir dan non martir nah kalau sudah mendapat dekret dari paus seseorang martir sudah lalu proses secara resmi itu berlanjut menjadi proses apa proses kanonisasi atau kalau sudah ada satu mukjizat kemudian proses itu berlanjut secara resmi menjadi proses kanonisasi mukjizat biasanya adalah mukjizat penyembuhan itu diteliti secara cermat sekali oleh para ahli-ahli baik ahli-ahli medis maupun oleh para teolog itu ahli medis pateolog dan ahli-ahli terkait itu yang jelas bahwa peristiwa itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu jadi kalau peristiwa itu bisa dijelaskan oh berarti itu bukan mukjizat gitu ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah bahkan sudah diteliti oleh ahli medis dan ahli-ahli terkait tapi tidak bisa dijelaskan dan berlangsung permanen berlangsung seperti apa ya proses membalik tangan gitu ya langsung gitu kan nah ini lalu proses mulai menjadi proses kanonisasi ber lanjut itu dan nanti akhirnya kalau sudah memenuhi syarat kemudian gereja memberi gelar santo atau santa santo artinya yang kudus atau yang suci ini menunjukkan bahwa calon itu sungguh-sungguh sudah mulia dia sudah apa ya di izinkan oleh Allah menjadi tidak sekedar teladan hidup tetapi pengantara doa maka gereja kemudian menganugerai hari raya universal dan dicantumkan di dalam kalender liturgi dan itu bisa dirayakan di seluruh dunia oleh komunitas apapun oleh tarekat apapun oleh ordo apapun oleh negara manapun syarat menjadi santo atau santa itu dibutuhkan satu mukjizat lagi untuk martir hanya dibutuhkan satu mukjizat untuk non-martir dibutuhkan dua mukjizat satu mukjizat syarat menjadi beato dan satu mukjizat lagi menjadi santo santa demikian ibu bapak suster buder frater romo proses kanonisasi yang ada dan yang harus dijalani di dalam gereja katolik ini bisa berlangsung cepat bisa lambat kita tidak bisa memperkirakan kita tidak bisa menduga-duga yang paling cepat di dalam sejarah gereja adalah santo johanes paulus kedua dan yang kemudian santa teresia dari santa teresa dari kalkuta itu yang paling cepat selebihnya itu bisa puluhan tahun bahkan bisa ratusan tahun gitu tergantung kehendak Allah sendiri bagaimana Allah memberi intervensi disitu menunjukkan dan menganugerai itu jadi meskipun prosesnya itu dilakukan oleh manusia tetapi seleksinya sungguh-sungguh karya roh kudus intervensi Allah yang ilahi sendiri yang bekerja ini nah apa saja kemudian yang berikut kriteria seseorang dinyatakan martir oleh pihak tahta suci ya seseorang bisa menjadi martir itu yang pertama dia seorang Kristen seorang pengikut Kristus tapi pengikut Kristus yang tidak hanya suam-suam melainkan pengikut Kristus yang sungguh tangguh yang sungguh setia yang sungguh handal gitu ya yang melebih rata-rata yang melebih rata-rata orang Katolik atau orang Kristen yang lain gitu sungguh sungguh ekselen gitu dan dibunuh dan dibunuhnya atau terbunuhnya karena apa karena iman karena kalau tidak terbunuh atau tidak dibunuh karena iman itu tidak martir tetapi non martir atau tadi saya sebut sebagai pengaku iman gitu jadi pengaku iman ini dibunuh karena iman kepada Kristus karena dia mempersembahkan nyawa secara rela demi Kristus ini yang berikut kriterianya adalah bagaimana kualitas hidup dan kebajikannya apakah sesuai dengan iman harapan dan kasih serta melampaui yang diharapkan pada umumnya melampaui yang pada umumnya orang tersebut setia bertahan dalam iman Kristen sampai mati atau tidak kemudian apakah kandidat atau si calon tersebut menjalani kehidupan yang penuh kepahlawanan atau kebajikan heroik atau tidak apakah seorang pendosa bisa menjadi seorang martir atau orang suci atau pengaku iman sangat amat bisa gitu tetapi ditunjukkan dengan suatu pertobatan perubahan yang sangat tragis katakanlah yang sangat apa ya pembalikan 180 derajat seperti apa Santo Agustinus gitu kan seperti itu kita semua kenal cerita mengenai Santo Agustinus itu bagaimana beju jake gitu ya ya rusak lah katakanlah moralnya rusak semuanya rusak dan macam-macam tetapi terjadi pertobatan pembalikan hidup dan akhirnya ini melebih rata-rata itu di samping itu kriteria yang utama kemudian ini untuk kemudian nanti menjadi martir yang diakui oleh gereja katolik diperlukan diperlukan secara mutlak adanya saksi langsung yang melihatnya nah ini saksi yang melihat sendiri peristiwa pembunuhan itu nah tampaknya ini yang nanti akan kita lihat sulit di Romo Sanjoyo gitu saksi yang langsung melihat atau bahkan si pelakunya seperti Santa Maria Goretti nah ini pelakunya sendiri yang melaporkan bahwa aku yang membunuh Maria Goretti lalu dia memberi kesaksian itu yang kemudian akhirnya juga si pelaku ini juga dihukum gitu kan karena perbuatannya membunuh itu tapi dia sendiri yang kemudian digerakkan oleh Allah yang nah saksi ini satu harus dibawa sumpah menyatakan bahwa si kandidat telah dibunuh karena iman bukan karena yang lain ini dalam kasus Romo Sanjoyo kita tidak tahu atau masih ada kebingungan beliau itu meninggal dibunuh atau terbunuh itu karena apa apakah karena iman atau karena sesuatu yang lain nah ini masih simpang siur devosi umat mengatakan bahwa beliau meninggal terbunuh atau dibunuh karena iman gitu tetapi hal lain ada informasi karena perkara lain ada yang mengatakan karena perkara lapangan atau karena sesuatu yang lain nah ini yang sulit untuk crosscheck bagaimana ini yang kedua si calon atau si kandidat itu sampai titik penghabisan tetap setia kepada iman akan kristus dan sungguh ini pencermatan mumpung saya kelingan tapi ini tidak terkait dengan martir tapi dalam proses itu saya hanya mau mengatakan bagaimana intervensi Allah itu terjadi ini kasus kalau ibu dan bapak pernah mendengar nama Thomas Akempis dia seorang apa ya orang yang sangat terkenal dan dia menulis buku yang amat sangat terkenal yaitu Derek Podo Dalem Sang Kristus atau mengikuti jejak kristus buku yang amat sangat terkenal buku yang amat sangat bagus untuk mendidik kita membina semangat iman kerohanian dan jiwa kita itu ini hampir menjadi apa venerabilis atau biato waktu itu tetapi menjadi gagal karena apa menjadi gagal karena ketika digali makamnya kemudian dibuka petinya menurut catatan dari penyelidik itu di peti itu ada guratan kuku dan di kukunya Thomas Akempis ini ada bekas-bekas kayu hanya karena itu lalu proses selanjutnya berhenti tidak bisa lanjut ini menunjukkan atau dinilai oleh Roma bahwa orang yang oleh umat katolik dikenal sebagai orang suci itu meninggal dengan setengah hati tidak meninggal dengan ikhlas dia berjuang untuk hidup lagi jadi dia mengorek-ngorek peti itu maka dia dinilai bahwa kematiannya kematian tidak dengan ikhlas tidak dengan rela dan sejak itu kemudian di hentikan proses beatifikasinya ya itu ya kan jadi betapa apa ya katakanlah dalam tanda putih intervensi yang ilahi itu begitu kuat karena waktu itu Thomas Akempis memang dikubur hidup-hidup di dalam di jamannya itu nah ini ini yang terjadi ngomong saya ingat maka kalau dibandingkan dengan yang apa ini namanya yang martir ini ini sampai titik penghabisan tetap setia jadi meskipun dia sudah di apa namanya siksa sampai di ini tapi baru sakratul maut kemudian mengingkari Kristus ya sudah gagal meskipun dia sudah menderita habis-habisan tapi kemudian dia ini ya sudah gagal lah dia sebagai martir itu itu tadi ibu bapak suster brother brother romo mengenai kriteria untuk menjadi martir kemudian ini bagaimana proses dan dinamika pengajuan romo sanjoyo untuk proses kanonisasi jadi diberitakan bahwa tanggal 20 Desember tahun 1948 romo sanjoyo diinformasikan dikabarkan meninggal karena terbunuh di desa kembaran jenazahnya ditemukan sebagaimana tadi sudah dikisahkan diceritakan oleh romo gunawan gitu ya konteksnya adalah konteks perang agresi ya tanggal 19 Desember terjadi perang di Yogyakarta dan terjadi pembakaran-pembakaran gedung-gedung Belanda oleh orang-orang pribumi Belanda dan itu terus maka tanggal 20 Desember itu juga termasuk masih di dalam konteks itu ya muntilan itu tidak terlalu jauh dari Jogja ya kan maka sedikit banyak ya dikatakan ada pengaruhnya gitu kan jaringannya itu cukup apa ya cukup dekat gitu ya maka konteks ini bisa menjadi apa menjadi frame kita jadi frame kita maka tadi saya katakan kebingungan itu tadi apakah romo Sanjoyo itu meninggal karena iman atau karena lapangan karena ada informasi orang-orang kauman sekelompok orang fanatik kauman itu mengundang romo rektor seminari muntilan waktu itu seminarinya di Bruderan FVJ romo rektor Van Derputen gitu untuk menghadiri rapat pertemuan membicarakan soal lapangan gitu soal lapangan perwakilan dari kelompok fanatik kauman ini datang menghadap ke romo rektor menyampaikan bahwa kami diutus romo kanjeng untuk menjemput romo berbicara bersama dengan kami gitu ya yang dimaksud romo kanjeng itu kemudian diasosiasikan Sri Sultan ya kan romo Van Derputen sebagai romo rektor berdasar cara tentu informasinya juga menjawab baik nanti saya tidak berangkat karena saya juga diperintah oleh romo kanjeng untuk tidak menghadiri nah romo kanjeng ini adalah Monsinyur Sugiyo Pranoto gitu jadi romo kanjeng diadu dengan romo kanjeng gitu kanjeng Sultan dan kanjeng Oskop gitu maka yang diutus romo Sanjoyo ini yang diutus romo Sanjoyo romo Sanjoyo taat gitu nah kemudian setelah di utus romo Sanjoyo berangkat bersama Frater Bowen dan Bruder Kismati romo Sanjoyo memakai jubah Frater Bowen memakai jubah Bruder Kismati tidak memakai jubah maka oleh kelompok fanatik ini oleh kelompok penjemput ini dia dikira mungkin penjaga atau karyawan awam maka ya kalau istilah kasarannya aku aku butuh aku pulang saja Bruder Kismati pulang dalam perjalanan pulang dia mendengar suara tembakan dan esok harinya itu kemudian atau itu esok harinya ditemukan jenazah Romo Sanjoyo dan Frater Bowen ceritanya kena lebih seperti itu jadi tadi apakah meninggal karena iman atau karena lapangan atau karena kebencian terhadap pemerintah kolonial pemerintah Belanda karena itu tadi konteksnya adalah konteks perang ini kemudian tahun 48 tadi diceritakan setelah ditemukan di Paret setelah ditemukan di Paret dipindah dimakamkan di makam kembaran dua tahun kurang lebih dua tahun kemudian dipindahkan ke makam Kerkov Muntilan tahun 50 itu tahun 50 dipindah makam jenazah Romo Sanjoyo dipindahkan ke makam Kerkov Muntilan tidak tahu persisnya bagaimana sejak itulah banyak umat itu berjiarah ke sana banyak umat berjiarah berdoa dan yang cukup menghirankan dari banyak Romo yang dimakamkan di situ umat yang datang itu kok cenderungnya berdoanya itu orang madep keblat yang madep Romo Sanjoyo berdoanya di pusara Romo Sanjoyo karena Romo Sanjoyo dipindahkan di situ itu bersama dengan Prater Bowen sekaligus delapan imam yang terbunuh atau dibunuh di Ignatius Magelang nah itu dipindahkan yang dimakamkan di Magelang yang dipindahkan ke Kerkhof Muntilan ini tetapi banyak umat yang berjiarah di sana itu ke ini nah melihat situasi seperti ini fenomena seperti ini maka sekitar tahun 60-an atau awal tahun 60-an ini Bapak Uskop dan Romo Fikjen Korea waktu itu mulai menanggapi jadi Keuskemanagut Semarang menanggapi fenomena ini dengan apa tanggapan itu secara konkret Romo Kanjeng mengutus Romo Fantil untuk mulai proses pengajuan ini maka Romo Fantil mulai berproses dengan mengumpulkan data menyelidiki memeriksa gitu ya intinya mengurus proses pengajuan Romo Sanjoyo tahun 1962 Romo Fantil kemudian membuat iklan panggilan dalam tanda petik yang mengumumkan kepada siapa saja yang mengenal Romo Sanjoyo silahkan bisa menghubungi Bapak Oskop atau bisa menghubungi saya Romo Fantil atau intinya siapa saja yang mengenal Romo Sanjoyo silahkan melapor memberikan pernyataan-pernyataan keterangan-keterangan terkait dengan Romo Sanjoyo Romo Vikjen waktu itu yaitu Romo Darmo Yuwono yang kemudian menjadi Oskop dan Kardinal itu membuat survei juga kepada para Romo membuat survei dan juga kemudian Romo Fantil dan timnya menghubungi mengumpulkan saksi-saksi gitu kan menghubungi mengumpulkan saksi-saksi semua setelah dirasa cukup kemudian dikirimkan ke Roma dan saya tidak menemukan catatannya atau saya belum menemukan catatannya tahun berapa tetapi ada catatan bagaimana jawaban Roma jawaban Roma apa itu tadi kami memandang kalau si kandidat ini yaitu Romo Sanjoyo Frater Bowen dan waktu itu juga diajukan adalah Romo Strater yang meninggal dibunuh meninggal di penjara suka miskin itu mau menjadi martir maka kami secara mutlak memerlukan saksi yang melihat langsung dengan membuat pernyataan di bawah sumpah bahwa khususnya Romo Sanjoyo ini dibunuh karena iman dan sampai akhir Romo Sanjoyo tetap setia kepada Kristus itu nah karena sulitnya mencari saksi ini maka digambarkan ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami betapa tidak mudah untuk mencari dan menemukan saksi langsung ini ada informasi pernah ada saksi yang namanya maaf saja karena sudah banyak orang yang tahu namanya yaitu Pak Hasan itu mengaku bahwa dia yang termasuk yang membunuh atau yang tahu secara langsung terbunuhnya Romo Sanjoyo ini tetapi disitu terjadi simpang siur kalau menurut Pak Hasan ini Romo Sanjoyo hanya ditembak tetapi menurut temuan yang disaksikan oleh bapaknya sendiri ketika menggali paret itu Romo Sanjoyo itu luka-lukanya tidak hanya luka tembakan tetapi ada luka pukulan ada luka sundukan apa api gitu kan oncor atau apa gitu kan nah ini jadi terjadi perbedaan seperti itu maka ada saksi lagi dari dari pugeran atau lain tempat itu dari daerah Pulau Rogo atau apa yang watas yang tahu mengenai ini tetapi juga sulit untuk diklarifikasi ada seseorang yang lapor kepada Romo Kanjeng Monsignor Sugiyo Pranoto tetapi ketika diminta menindaklanjuti tidak ada kabarnya lagi nah ini ya kan nah maka kiranya untuk sampai kepada saksi menjadi martir ini kok sulit sekali tetapi untuk cara yang kedua yaitu mengurusnya tidak jalur kemartiran tetapi jalur non-martir itu dibutuhkan satu mujizat nah ini yang sampai saat ini belum ada memang omong-omong sana-sini itu tadi misalnya seperti kisahnya Mbak Emma gitu tapi Mbak Emma sendiri tidak berani mengatakan juga bahwa itu berkat mungkin keyakinan pribadinya itu mengatakan ya ini berkat remoh Sanjoyo maka anaknya yang kedua lalu diberi nama Sanjoyo gitu kan tetapi tidak berani menyatakan bahwa ini yang lain-lain juga ada banyak catatan-catatan banyak laporan-laporan karena dari pihak keluarga juga membuat catatan-catatan mengumpulkan catatan-catatan dan laporan-laporan bahwa ada saudara ini saudara itu sembuh atau apa setelah berdoa dari rumah Sanjoyo tetapi cross-checknya amat-sangat sulit gitu tidak tahu mungkin saat tertentu atau kapan kita tidak tahu atau butuh berapa tahun lagi kita hanya bisa memohon berdoa kepada Tuhan untuk itu supaya Tuhan memberikan anugerah ini mukjizat melalui rumah Sanjoyo nah kalau itu terjadi lalu rumah Sanjoyo bisa diproses beatifikasi dan selanjutnya nanti kanonisasi kalau ada satu mukjizat tetapi Bapak Kardinal Almarhum Swargi Bapak Justinus Dharmo Juwono juga tidak rasanya tidak amat sangat ambisius tetapi tetap biarlah ini menjadi orang kudus yang ada di hati kita menjadi teladan kita seraya kita tetap meyakini dan berdoa kepada Allah melalui beliau ini ya kan dan sebagaimana dikisahkan ada patung ada yang ada lagunya ada doa ada lingkungan nama-nama nama Sanjoyo yang dipakai untuk pelindung lembaga silahkan yang berikut menurut Romo bagaimana memanai kemartiran zaman sekarang rasa saya bagaimanapun juga dua kriteria ini yang menjadi patokan yaitu karena Kristus dan sampai dalam tanda betik mati apapun yang kita lakukan kemartiran zaman sekarang itu motivasinya karena Kristus dan sampai dalam tanda betik mati mati kalau boleh menggunakan atau meminjam istilahnya Romo Gunawan tadi tadi yuk getih gitu ya getih sungguh mungkin tidak mati fisik gitu tetapi getih sungguh ini entah dia sebagai ibu rumah tangga sebagai bapak rumah tangga entah sebagai sister entah sebagai frater entah sebagai membela kebenaran entah sebagai dosa entah sebagai apapun tapi itu dilakukan karena Kristus dan sungguh sampai dalam tanda betik mati itu getih sungguh itu dan yang terakhir adalah ini apa harapan Romo untuk pembinaan para calon imam di seminari Tor Sanjayanjang di Semarang bercermin atau meneladan Romo Sanjoyo ini saya tidak banyak-banyak bisa berharap atau memiliki harapan hanya dua saja yaitu yang pertama bagaimana pembinaan para calon imam ini di Tor ini bisa membantu para frater mencintai panggilan dan pilihannya seperti Romo Sanjoyo mencintai panggilan sebagai rahmat dan panggilan ini menjadi pilihan hidup yang dicintai lalu caranya bisa macam-macam tadi saya diajak misalnya eksamen setiap sesudah makan siang ini kan salah satu proses untuk semakin mencintai dan latihan latihan yang lain latihan bekerja latihan berdoa latihan meditasi dan macam-macam yang kedua adalah mencintai perutusannya berdasar pengalaman saya sendiri belajar dari teman-teman imam yang lain dan saya tugas di KWI di Biro Nasional kemudian memiliki teman-teman di Keuskupan kadang saya mengepulasi ini ya ya mungkin aku mencintai panggilan dan pilihanku tapi bisa jadi aku tidak mencintai perutusanku gitu tegasnya apa ya mungkin saya juga menjadi pastor paroki yang aku senang mancing apa tenis semangannya ngeladini umat gitu kan aku lebih ini berartinya apa aku tidak mencintai perutusanku Romo Sanjo itu mencintai perutusanku dia punya passion terhadap perutusannya itu gitu ya nah bagaimana yang kemudian ditunjukkan oleh Romo Sanjo itu dengan ketaatannya dengan kesederhanaannya dengan keberaniannya sampai mati itu karena apa karena dia mencintai perutusannya itu sampai kalau lalu pakai devosi kita itu kemartiran Romo Sanjo itu kan kenapa dia mencintai perutusannya ini karena saya itu tadi belajar banyak dari pengalaman saya sendiri maupun rekan-rekan imam itu kadang ya saya diutus tetapi dengan gerundel tidak dengan sukacita itu kan yo tak lakoni tetapi ya itu tadi itu perutusan saya kadang banyak lowo banyak meninggalkan orang kerasan tidak jenak itu tapi saya tidak menolak perutusan itu tidak saya tolak tetapi tidak saya lakukan dengan kesungguhan berarti apa saya tidak mencintai perutusan itu nah ini saya sendiri memiliki harapan bahwa pembinaan para calon imam dasar ini di tahun rohani ini bisa menghantar para frater itu pada dua hal ini semakin mencintai panggilan dan pilihannya dan setelah itu mencintai perutusannya gitu mencintai perutusannya tetapi tidak mencintai perutusannya juga akan menjadi perutusannya itu kan mencintai perutusannya terus misalnya jadi di komisi hubungan antaragama gitu ya misalnya suka dialog tetapi tidak suka ekaristi misalnya ada loh yang kayak gitu gitu kan mencintai tugasnya tapi misal saja tidak mau ekaristi saja tidak mau ini berarti apa dia mencintai perutusannya tetapi tidak mencintai panggilan dan pilihannya jadi dua-duanya ini saya rasa menjadi harapan bagi pembinaan para calon imam tingkat dasar di tahun rohani ini demikian ibu bapak sister buddha frater warah romo terima kasih terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau saya mengambil waktu yang demikian panjang terima kasih terima kasih selamat menikmati